Halo YouTube, let's go out and eat! Apa kabar semuanya? Selamat sebelum tahun baru! Hari ini gue sama Raisa akan bikin episode yang spesial Karena apa? Gue dan Raisa hari ini khusus bakal compile semua makanan yang hits tahun 2017 Kita bakal bikin Food Rewind 2017 Yeay! 2017 ini juga banyak makanan-makanan baru yang dalam setahun belakangan tuh kayak lagi rame diperbincangin Dan gue udah compile beberapa makanan yang akan gue beli hari ini yang bakal gue share ke kalian Dan ini sesuai juga sama yang waktu itu kita DM di Instagramnya Bungkus Network Kita Instastory Iya, di Instastory. Jadi ini termasuk apa ya, kayak pilihan dari kalian juga Iya, yang pasti pilihan kalian beberapa ada yang kita masukin ke sini Guys, kalau kalian punya Food Rewind atau Food and Drink Rewind yang menurut kalian gak ada di vlog ini Tambahin aja di bawah, yang pasti ini Jakarta Food Rewind ya Barangkali di daerah kalian mungkin ada yang Seblak baru hits, Taichan baru hits, atau Martabak Mozzarella baru hits Gue gak tau apa di daerah lo yang lagi hits banget di tahun 2017 ini Kasih tau gue di bawah dan kita sharing bareng Ceritain makanannya kayak gimana Yes Oke, thank you guys Yang pertama, enggak 2017 tanpa kopi kekinian Nyok, gak boleh di shoot dalam ya, harus hitsin sama Martabaknya dulu Ternyata gue pengen kayak bikin video proses sih, cuman gak apa-apa Still fine, kita masih nyampe kopinya Let's go to the car All set! Minuman pertama kita Tuku Kenapa Tuku ini minumannya jadi trending? Awalnya mungkin karena emang udah trending ya sebelum Jokowi Tadi aku mau ngomong pas Jokowi dateng ke Tuku, tapi sebenernya sebelumnya tuh udah trending Kayaknya sebelum Pak Jokowi dateng ke Tuku deh Makanya dari Tuku yang proper deh, kayak package sebuah kopi susu yang tadinya biasa aja Orang gak mungkin kepikiran buat beli kopi susu Jadinya menarik kayak gini, soalnya menurut gue kayaknya dari cara dia package si kopi susunya ini sama gelasnya lucu banget Jadi orang tertarik kayak dari post Instagram, eh ini apa sih kopi apa sih, lucu banget gitu kali ya Oke Tuku harganya Rp 18.000 Kopinya tuh pake Arabica lokal, entah Aceh, Gayo atau apa Terus ditambah sama susu, plus gula harian, jadilah kopi Tuku ini Kamu tau gak ini rasa apa? 2017 Sebenernya gak cuma Tuku doang Awalnya mungkin dari Tuku yang orang-orang mulai beli kopi kekinian Cuman abis itu ada kopi sana, ada kopi sagaleng Ada kopi di bawah tangga dan segala macem Cuman yang orang-orang pertama beli kopi kekinian tuh Tuku kayaknya ya Correct me if I'm wrong Oke, move on Kalian setuju gak ini termasuk? Yang trending 2017 Kita akan move on ke minuman selanjutnya kali ya Tuku yang sewagen You don't think before you act There's something really off about that Can't you see the problem with just caring about yourself Maybe you should try to do something for someone else You gotta give a little, just to give a little, gotta give a little Gue ngerti kenapa tiba-tiba ada fenomen yang kayak gitu, which is ini minuman dari Thailand ya Jadi kalau menurut yang kamu liat di TV ya, cara minumnya itu sebenarnya manganya dihabisin duluan Terus baru nanti si whip cream atau nggak coconut peel kayak itu, kalian aduk bareng sama sorbet sama jus manganya Iya, karena si santannya itu kan gurih banget Mungkin dia biar nggak terlalu manis atau nggak asam manis sama asam dicampur jadi satu Dia kayak pemersatannya gitu ya Baru tau aku Oh iya, beter Iya benar, kayak cuma nyedot jus manganya terus makan sama potongan mangga pake santannya ini Santannya agak ganggu banget waktu itu, eh pas ternyata dicampur men Ini 2017 banget ya, jus mangga Aun jus mangga, kira-kira tahun depan jus apalagi? Jus nyambu Haha, stroberi, tomat, timun Oh siapa tau tahun depan jus alpukatnya, kan dia toppingnya lebih macem-macem tuh, coklatnya kan? Bisa dikasih rice crispy, bisa dikasih Terus kata abang jus depan Alphamart dalam hati Gue udah duluan kali ya, kenapa gue jualan dari akumat 5.000 doang lagi Dikit giliran orang jualan di mall, padahal aku Itulah orang, karena hype Segini harganya 28.000 Nggak kecil-kecil banget loh, untuk 28.000 Pas buat satu orang lah Bedanya sama 50.000, kayaknya cuma segini doang kan? Nggak sampai setengahnya gitu loh Wiches porusnya ideal sih Ideal lah Tadi gue sempet coba manganya, manganya nggak semuanya manis Ada yang asem, which is gue suka banget, berarti seger Kayak nggak dikasih kemanis buatan lagi, nggak dikasih disiram air mula atau apa Next, kita punya salah satu minuman yang 2017 banget lagi Alright guys, kita eliminasi dulu jus manganya Kita pindah lagi ke satu minuman yang 2017 banget, Haiti Basically, Haiti itu minuman yang terbuat dari black tea Pake susu kental manis, terus ujungnya dikasih creamer Which is rasanya itu agak, black tea itu rasanya agak pekat Dibuat manis lagi sama si condensed milk, oleh susu kental manisnya Gue personally lebih suka kalo dia less sugar, karena udah ada susu kental manis kan Biasanya sama orangnya dikasih gula lagi Dan ciri khasnya adalah esnya sebanyak-banyak juga Which is minumannya tuh kadang-kadang cuma segelas kayak gini, terus esnya banyak banget Ini makanya bisa satu gede kayak gini Exactly Salah satu yang terkenal, Dum-Dum, ada Ting Thai, ada Tuk-Tuk Cha Yang mana sih favorit lo? Sebenernya agak aneh kalo kita menjelaskan rasa Haiti Karena kayaknya itu udah minuman semua orang, gak sih? Iya, kalo ini Haiti minuman segala umat banget Kayaknya minuman kedua yang paling banyak di gojek setelah tuku Kalo di kantor-kantor Ngaku ga lo, lo yang di kantor pasti sering banget Eh, gojek kopi yuk, eh, gojek Haiti yuk, eh, gojek apa Karena praktis Karena praktis Gue gak tau ini maksudnya murah apa engga ya kalo ngomong 20 ribu Pasti ada aja yang bilang, 2000 gue bisa beli es teh Susah ya emang ya Anak es teh Iya, tapi rata-rata Haiti itu harganya segitu Iya, iya, iya Ini ya, minuman tahun ini semuanya kayak dari Thailand semuanya gak sih? Iya Haiti Thailand Mangga Thailand Tapi emang Thailand menarik sih jajanan-jajanannya Iya, street food Kenapa minuman kuliner Thailand itu dominasi batin tahun ini? Apa yang menyebabkan lalu itu? Baru sadar juga, po? Iya, gue juga baru sadar Enough buat minuman yang 2017 banget, men Snack Oh iya, snack Oke, sebenernya sebelum kita pindah ke selanjutnya Ada lagi yang ini, 2017 banget Which is, siapanya? Kue Artis Kue Artis Awalnya juga gak tau siapa yang awalnya pecintus si kue artis ini Katanya si Irwansyah Atau Malang Taku Wisnu Taku Wisnu Pertama dia bikin Malang Strudel Dan abis itu ada Irwansyah Bikin di Medan, Lapong Leon Ada Laudia Sidli Bella Bikin Bandung Makuta Dan akhirnya semuanya Akhirnya bikin Iya, dan karena kue artis juga, gue terima kasih banget Akhirnya banyak dari kalian yang mulai ketemu channel Buku Setwork Dan subscribe kita nambah banyak setelah kita review kue artis Bahkan kita gak, apa ya, kita gak discreditkan kue artis Kayak orang-orang, apakah dia gak enak jual nama doang apa segala macem Ya, semua orang sahaja sih bikin usaha apapun Termasuk artis, kalo emang mereka punya usaha ya Dan itu enak bisa dipertanggungjawabkan Menurut gue kenapa enggak, ya gak sih? Yang penting bisa terus jaga kualitas Betul Terus satu lagi sama Gue gak mungkin beli ulang sih kue artis semua yang ada di seluruh Indonesia Yang belinya Karena ada terlalu banyak Dan belinya penuh perjuangan Bahkan youtuber juga bikin kue artis ya Yes Bukan kue artis, sebenernya kue youtuber apa-apa Ya, buat kalian yang belum pernah nonton video aslinya Kalian bisa lihat di sini Biar abad Yaudah Gue mau cari bola ubi See you there Uh, kita panas banget Pasti kalian kaget ya kenapa tiba-tiba segelap ini Salah satu makanan berikut ini itu adalah makanan yang training juga di tahun 2017 Which is bukanya ada yang sore sampai malem Jadi, kalo nanti lo lihat tiba-tiba abis ini terang lagi Karena kita syuting closingnya sebelum ini Jadi gitu Setelah ini kita mau makan apa nih, Yaudah? Bola ubi Nah, bola ubi Kita tuh nyari bola ubi tadi di Taman Jajan Bintaro Abis jam 9 malem Terus di pasar modern juga abis Alhasil kita nggak bisa syuting ulang untuk bola ubi Kita tetapi punya cuplikannya kalo kita pernah makan bola ubi Di video berikut ini Nah, bola ubi ini mulai trending itu di tahun ini Kayak di pertama tahun kali ya Tapi awalnya tuh bola ubi itu terkenal di Bandung Bener Daerah Bandung Jadinya zaman dulu tuh ya kayak Abang-abang di pinggir jalan jualan bola ubi Kayak gitu Nado terkenal di Bandung Eh kok tiba-tiba merajalela di Jakarta Kayak nih ada orang yang pintar usaha nih Wah di Jakarta belum ada Karena dia bikin kayak franchise gitu di Jakarta Makanya sekarang jadi gila Oke, ini dia bola ubi nya Kita akhirnya di mobil lagi Soalnya di luar hujan tadi kita mau makan di tempat bola ubi nya Cuman kita ngambil bola ubi nya aja perjuangan Kamu sampe lari-lari Oke Kita cobain aja bola ubi nya Oke Enak banget Kita tuh di nyobain bola ubi Bola ubi apa dan segala macam Sebenernya paling enak bola ubi Dia manisnya Eh gak terlalu manis Pasti pas terus jaga teksturnya tebelnya pas banget Gak terlalu kopong terus juga Ini lah ya oke banget Oh 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 I'm addicted to the love that you're giving Nah Nah jadi si pisang nugget ini Basically tuh dia pisang yang udah dicampur sama telur sama tepung Terus dibalut sama tepung ronti dan digoreng Jadi sebenernya ya kayak chicken nugget sih tapi ini gantinya pisang Toppingnya kan macem-macem ada coklat Ada kejo ada coklat oreo jadi bisa dimacam-macemin Betul Yang tadinya cuma nugget doang Cuman di karya Dikreasiin pake topping-topping macem-macem ya Terus sebetulnya kita sekarang nyobain yang di banana nugget ya Belum pernah kita review nih ya Kemarin tuh kita reviewnya apa tuh pisang rajo sama kaisang Pisang rajo sama kaisang Sekarang banana nugget Ini dia salah satu makanan yang 2017 banget Banget Cobain deh di dalam mobilnya Iya bu Langsung aja kita ambil satu pisang nugget Coklat oreo Oh iya jadi banana nugget ini kayaknya salah satu pisang yang paling enak Merk pisang yang paling enak di Jakarta Soalnya dia udah bikin cabang banyak banget Gak mungkin dicari orang sampai sebanyak itu kalau dia emang gak enak ya gak sih Jadi kita pesennya coklat oreo susu Ini panjang-panjang dan tebel-tebel gitu Pisang nuggetnya Nambut? Hmm Tapi kurang crunchy aja sih Oh padahal baru digoreng Ada baru digoreng Tapi pisangnya tebel-tebel banget Pisang nugget favorit kalian apaan sih? Yang selanjutnya yang 2017 banget Itu ayam geprek Sebenernya nanti ada orang Jogja yang ngomong Geprek udah lama kali Oke Ini Jakarta Putriwa Jadi geprek baru hits banget 2017 Yang which is salah satu geprek yang lagi hits Awalnya mungkin sebelum Bensu ada ke Prabon Dan hari ini gue lagi ke Prabon yang di Bintaro Buat masuk ke Prabon lagi Kalau lo belum pernah nonton review ke Prabon kita yang lebih full lagi Lo bisa cek di sini Kita didapatkan ke Prabonnya Kita makan lagi food yang lagi training 2017 Ayam geprek Jadi buat kalian yang belum pernah makan ayam geprek Jadi basically ayam geprek itu Ayam yang digeprek Terus ayamnya tuh biasanya boneless dia Ayamnya yang tanpa tulang yang udah digoreng Pake tepung Jadi kayak ayam fried chicken sebenernya Terus kalau misalnya ayam geprek ke Prabon tuh Kalau nggak salah dia yang pionirnya Mozzarella Di Jakarta ya Gue nggak tau yang lain Kalau gue salah tolong di koreksi Ini gue pesen ayam ke Prabon yang jumbo ya Yang apa pokoknya Blenger Blenger ya Dia sama telur dadar Sama keju Keju Mozzarella Siapa yang belum pernah cobain ayam geprek Kalau bingung mau beli ayam geprek dimana Ayam ke Prabon setau gue Kapan gue udah di mana-mana Ini gue yang cobain Bintaro Bismillahirrahim gue akan coba First bite Wow Mozzarella Dan ayam ke Prabon ini tuh komennya kurang pro-contra ya Jadinya kebanyakan semua pada suka sih Iya kalau bener-bener masih ada yang bilang enak Masih bilang nggak enak gitu Mungkin karena dibawa-bawa sama artis kali ya Mungkin Jadinya orang lebih kritis Kalo ngementarin usaha artis tuh One big bite Yuk Ayam geprek di Jakarta sebenernya Aku lebih prefer ayam geprek PSP PSP enak banget ya Jadi dia telur dadarnya gak overcook Jadi telur dadar yang masih Masih setengah matang gitu Gak terlalu Gak terlalu Wartanya gak kemasan gitu Masih agak bernyek-bernyek gitu Dan which is Itu teksturnya enak banget Dicampur sama mozzarella Sama ayam geprek Sama cabainya tuh perfect banget teksturnya Penasaran juga Kalian harus coba ayam geprek PSP Kalo kalian belum pernah nonton video kita makan ayam geprek PSP Ayam geprek apa yang menurut kalian paling enak Komen di bawah Nah selanjutnya apa nih sekarang? Yang 2017 banget Lo rasin gak sih? Wah ini sebenernya sama nih kayak si ayam geprek Udah dari jaman dulu Tapi kenapa tiba-tiba bisa nge-hits banget di tahun 2017 Awalnya kan itlah dulu nih Terus dari semenjak itlah muncul lagi banyak banget Dan itu kan kemarin temen-temen aku pada DM nih Lo kalo mau jadi Salted Egg Selain itlah lah Coba kita seimbangkan bisnis Salted Egg Chicken Biar gak terlalu mendominasi Gak nih tapi ini juga sama-sama terkenal sih Sama-sama terkenal juga Ini salah satu Salted Egg Chicken andalan di Bintaro Which is kita akan coba habis ini Namanya Sans Buat kalian yang kurang gak tau bahasa slang enak Jakarta Sans itu artinya Santai Santai bro Sans bro But yang nyinyar disana Sans bro Kau Yudo garing banget sih jokesnya Emang bro Hehehe 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 Shut up Hehehe Hehehe Satu lagi yang 2017 banget itu Salted Egg Chicken Dimana-mana mulai menjamur dan Salted Egg Chicken Itu basically ayam yang juga boneless Fried Chicken boneless Yang disiram pakai saos telur asin Yang dikasih krim Hehehe Selur asin yang dikasih krim Sama krim Iya Gitu sih Ada Eatlah Ada Stegbaerius Kita mau coba yang Sans Kalian udah nyoba belum Sans Atau kalian punya Salted Egg Chicken Favorit sendiri Atau kalian Sampai Insati Silah Sampai 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 Semakin Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton